Hmm, tehnya biasa aja. Halo guys, ketemu lagi dengan gue, dosen kuliner. Sekarang kita mau cobain makan nasi goreng. Lokasinya ini di pasar segar Taman Kopo Indah. Ini nasi goreng Om Acun judulnya. Jadi patokannya, kalau dari pintu masuk di parkiran Taman Kopo Indah, kita tinggal belok ke kanan. Nah, seperti apa enaknya nasi goreng Om Acun nih? Let's go! Jadi kita mau lihat menunya apa aja. Di sini ada nasi goreng, ada mie goreng, ada kue tiaw goreng. Kita lihat rata-rata harganya Rp25.000, Rp27.000 dan Rp30.000 guys. Nasi goreng, kue tiaw siram sama nasi goreng kue tiaw. Yang nasi goreng, manis, bedur gitu. Betul. Dari tahun berapa, Mas? 2-4 tahun di sini. 4 tahun di sini? Iya. Gualannya nasi goreng sama mie goreng gitu ya? Iya. Biasa orang-orang pesannya apa, Mas? Kue tiaw sama nasi. Nasi. Jadi bestsellernya kue tiaw sama nasi. Iya. Guys, ini buat yang mau pesen lokasinya di Pasal Segar, Taman Topo Indah. Paling mantap nasi gorengnya. Ini non halal ya? Iya, non halal. Iya. Ini versi non halal. Semaranya yang KMC dari Jakarta. Oh, Jakarta? Berarti udah terkenal. Buat sejum. Oke, cilu. Ini. Nah, guys. Ini makanan dilatan semua. Tadi gue pesen nasi goreng. Ada kue tiaw siram. Dan nasi goreng kue tiaw. Nah, di sini adalah versi non halal. Jadi buat kalian yang mau skip, langsung skip aja. Tapi kalau mau nonton terus untuk lihat bagaimana enaknya nasi goreng ini, silakan. Nah, ini penampilan dari nasi gorengnya. Jadi, ini nasi gorengnya. Ada minyak babinya. Dan ini ada telurnya juga. Ada irisan dagingnya juga. Dan kecapnya agak cukup banyak. Jadi, tampaknya kelihatannya lebih gelap. Nah, sekarang kita mau cobain dice. Ini smoky-smoky-smoky-nya cukup kasar. Mantap. Nah, kita cobain acarnya. Jadi, di sini sediain acar juga. Kita coba sambalnya juga. Ini sediain juga ada cabai. Minyak babinya ini dipotong kecil-kecil. Itu yang bikin mantap. Ini kalau makanan yang kakek babi ini nikmat tiada cara. Nah, kita mau cobain menu yang kedua. Menu yang kedua ini namanya nasi goreng kueteo. Jadi, ini campuran nasi goreng dan kueteo-nya. Jadi, waktu gue pesen, ini sengaja pakai password. Password itu manis, pedas, dan berasa. Kenapa? Nah, ini supaya lebih enak. Kecapnya ditambah, pedasnya ditambah, dan bumbu-bumbunya juga ditambah. Jadi, ini lebih spesial, guys. Dan, ini lebih spesial. dan porsi nasi goreng kueco ini lebih banyak jadi kalau nasi goreng porsinya standar ini mungkin ukurannya satu setengah kalinya guys dan harganya juga sedikit berbeda jadi buat kalian yang belum tahu ini posisinya ada di pasar segar Taman Kopo Indah Bandung jadi begitu masuk ke komplek pasarnya ambil tiket langsung belok ke kanan mantap ini menu ketiga yang tadi dipesan rekomendasi di tempat ini juga namanya kue tiau siram kue tiaunya berlimpah dagingnya banyak banget sayurnya juga banyak banget guys wah dari baunya ini mantep kita cobain susah mantap enak banget smoky nya lebih kerasa guys kuahnya kental banget rasanya mantep makan guys ini kuah sama dagingnya terasa banget makasih nah makasih nah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!